Intro Sehabis viral dengan kata-kata jangan mau ditakut-takuti polisi Kini Najwa Shihab kena musibah 24 anak buah dan mantan pegawai narasi TV diserang hacker Jager para pegawai dan mantan pegawai narasi TV tempat Najwa Shihab bekerja kena serangan hacker Dilaporkan sekitar 24 orang yang terdiri dari pegawai dan mantai pegawai narasi TV tempat Najwa Shihab bekerja Sebanyak 24 orang yang terdiri dari pegawai dan timur ekstimur pegawai narasi TV Tempat Najwa Shihab bekerja mengalami pertasan dan percobaan pertasan sejak Jumat 23 September 2022 Berdasarkan catatan aliansi jurnalis independen Serangan ke narasi TV ini dilaporkan menjadi salah satu pertasan masalah yang paling besar pertama yang pernah dialami jurnalis Indonesia Gangguan yang dialami para korban pun bermacam-macam Laban menjelaskan pertasan yang terjadi mulai dari permintaan masuk ke akun media sosial hingga membuat akun tiruan Memgunakan identitas korban Pihar narasi mencoba mengamankan dan mengambil alih atau menguasai kembali sejumlah alat komunikasi yang diretas Penyebab serangan pertas terhadap narasi TV belum jelas tapi dilakukan secara sistematis Si pertas itu melakukan pertasan red dari beberapa device perangkat Seperti Android, Xiaomi Redmi 8, ada yang pakai Windows Pihar narasi menduga peristiwa pertasan terhadap media yang dibangun oleh Najwa Shihab ini merupakan upaya pemungkaman terjadat kerja jurnalistik Lalu muncul dugaan pertasan terhadap narasi TV Najwa Shihab oleh internal Polri Dugaan adanya anggota Polri yang melakukan pertasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan narasi TV Polri diminta Direktur MST International Indonesia Usman Hamid mengusut masalah tersebut Kata dia dalam perkara ini, informasi yang beredar itu cukup Serius bahwa serangan terhadap narasi TV karena mengkritisi kepolisian Dalam kasus Brigadir J.A.Tau, Nufriensia Yusua Huta Barat, dan Fernie Sambo Kalau kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi ungkap Hamid Kedepan, kata Usman, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan dibiarkan aksi pertasan terhadap data pribadi masyarakat Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi yang digunakan perangkatnya oleh para pekerja narasi harus bekerja sama Dan ikut secara proaktif bongkar penyerangan terhadap akun narasi ini Hal itu termasuk mereka harus membuka dan bekerja sama apakah ada keterlibatan orang-orang kepolisian menyerang akun-akunnya pekerja narasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton